Intro Satres tim Polres Tuban berhasil menangkap seorang pengepul judi Toto Gelap atau Togel Online pada minggu 17 Oktober sekitar pukul 9 malam. Pelaku diketahui bernama Iswah Yudi, 52 tahun warga Dusun Sambong Lombok, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tubat. Dalam penamakan itu, polisi mengamankan barang bukti berupa 7 catatan keluaran nomor Hong Kong, Sydney, Singapur, dan buku tafsir mimpi. Selain itu, polisi juga mengamankan BB buku rekapan nomor Togel, kotak kecil berisi 4 ballpoint, potongan kertas kosong, uang tunai hasil tombokan Rp 865.000 dan 1 unit HP merek Redmi warna hitam serta SIM card. Kapolres Tuban, AKBP Darman mengatakan, penangkapan pengepul judi Togel Online itu terjadi pada minggu malam sekitar pukul 9. Saat itu pria, kelahiran lambungan itu sedang melakukan perekapan nomor tombokan di rumahnya sendiri. Mantan Kapolres Tuban itu menambahkan, dalam menjalankan aksinya pelaku menerima tombokan dari penombok. Selanjutnya, uang penombok ditombokan judi Togel secara online melalui website www.pamantogel.com. Dia mendapatkan 20% dari hasil jumlah omset tombokan. Saat ini, pelaku mendekam di tahanan Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut. Dalam pengepulikan itu berhasil kita amankan lembar catatan Togel, kemudian handphone, kemudian ada uang kurang lebih 800 ribu. Mereka juga punya langganan, para TV online punya langganan, kemudian dia menjadi bandar. Ini dilakukan sudah beberapa waktu, 7 bulanan ya, 7 bulanan, kemudian dia menjadi online. Mudah-mudian larga tidak terkucuk raya. Pekerjaan pelaku sudah? Pekerjaan pelaku pengangguran ya, kerjaannya juga di bandar, di online. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 303 ayat 1 ke 2 E, subpasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 10 tahun. Dari Tuban Tim Liputan, Blok Tuban TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!